Ini adalah penampakan kota Batam dari ketinggian lantai 10 di salah satu hotel yang ada di Batam. Kota Batam ini terkenal sebagai kota industri. Fakta menunjukkan memang benar, waktu pertama kali saya kesini banyak sekali pembangunan dalam proses pengerjaan. Batam adalah kota madia yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Jika dibanding dengan kota atau kota madia lain di Indonesia, ada sejumlah keunikan jembatan barelang. Ini adalah jembatan barelang yang mana jembatan barelang itu singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Adalah sekumpulan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru di daerah Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. Masyarakat setempat menyebutnya jembatan barelang, ada juga yang menyebutnya jembatan Habibi, sebagai bentuk penghargaan atas jasa beliau dalam mengembangkan Pulau Batam sebagai pulau industri, serta mempelopori pembangunan jembatan ini. Jembatan barelang merupakan ikon kota Batam yang populer, khususnya bagi masyarakat Kepulauan Riau. Jembatan ini menjadi salah satu tujuan utama dalam berwisata di Pulau Batam. Jembatan barelang merupakan pilot projek berteknologi tinggi yang melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa campur tangan dari tenaga ahli luar negeri. Dibangun guna memperluas wilayah kerja otorita Batam. Jembatan ini telah menyedot anggaran sebesar 400 miliar selama enam tahun. Enam buah jembatan ini telah menghubungkan jalur trans barelang yang membentang sepanjang 54 km. Jembatan barelang terdiri dari enam buah jembatan, yaitu Satu, jembatan Tengku Fisabilillah, jembatan pertama atau jembatan barelang. Kedua, jembatan Narasinga. Ketiga, jembatan Raja Ali Haji. Keempat, jembatan Sultan Zainal Abidin. Kelima, jembatan Tuanku Tambusai. Dan yang terakhir adalah jembatan Raja Kecik. Keindahan Jembatan Barelang Jembatan Barelang tidak sekedar jembatan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Jembatan Barelang memiliki daya tarik keindahan yang selalu ramai di akhir pekan. Selain itu, keindahan jembatan Barelang juga menjadi objek menawan untuk para pencipta fotografi yang senang memotret panorama alam. Waktu terbaik untuk berburu foto saat matahari terbit melalui sudut pandang dari sisi sebelah kanan jembatan. Jembatan Barelang dapat ditempuh dengan mobil dari Bandara Internasional Hang Nadiem, Batam dalam waktu kurang lebih satu jam. Lokasi jembatan juga dapat dicapai menggunakan angkutan umum Damri yang melintasi Barelang. Lokasi jembatan Barelang Ini kami berada di atas jembatan barelang Suasana sore banyak pemuda-pemudi yang nongkrong ke sini Ya jadi salah satu tempat favoritnya para remaja Ini kami berada di bawah jembatan barelang Melihat situasi dan kondisi Ini jembatan barelang Di bawah sini banyak juga warga sekitar yang berjualan Ada kafe-kafe kecil juga yang menawarkan berbagai menu masakan Seperti seafood dan lain-lain Ini adalah sepupu saya Ini adalah wisata Tanjung Penarik Di sini disediakan bot-bot kecil untuk kita menyeberang Selamat menikmati Terima kasih 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 sampan dan kapal-kapal serta pom-pom yang melintasi kawasan ini lengkap dengan pemandangan rumah-rumah nelayan yang menjorok ke pantai yang disebabkan karena letak geografis Batam yang dipenuhi dengan teluk-teluk kecil makasih yang sedar oh sedar makasih ya mana dia pakai rendah awak tadi situ kan keluar bahasa pasir kan lantar pasir pun pasir kan pasir penipahan pasir pasir berapa itu dia baik kan sejauh jalan tak terawak dia copet tapi jodoh dia batam biasa manang datang dia kan timur loh namanya Aziz dia jomblo guys dia jomblo guys Aziz penipahan dah di Batam 7 tahun pasir dia di Batam dah 7 tahun dia nak cari bini guys yang tipenya salah satunya humoris katanya yang sodap dia ajak bicara nyambung belum belum terlalu kan nelfon dia hentilah belum 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 Untuk Anda yang ingin bermalam di sekitar kawasan wisata ini, tidak perlu bingung mencari penginapan. Karena di kawasan wisata ini telah dibangun Hotel Bintang 5 untuk memenuhi kebutuhan wisatawan domestik maupun mancanegara.